Bagi gue seorang streamer nih cu ya Headset adalah salah satu patokan utama Di saat lo pengen dicap menjadi Seorang live streamer gaming ya Tapi ada beberapa live streamer yang lupa Kalau misalkan sorotan yang kedua Yaitu adalah kursi gaming nih cu ya Jadi segimana bagusnya Kursi gaming lo itu akan menjadi penilaian viewers nih Kalau misalkan kursi gamingnya bagus Jelas masih banyak viewers yang penasaran Sama live streaming lo Oke banyak yang bakal gue bahas tentang masalah kursi gaming Baru dari gue ini Tapi sebelumnya Halo The Nerds welcome back to my channel Bimirza Gaiso Oke what's up cu cu Balik lagi sama gue Mirza di konten yang paling kalian tutung Yaitu adalah peralatan untuk live streaming game Di depan gue sekarang sudah ada yang nge-blocking Area kamera dan ini adalah kursi gaming gue yang baru nih Kiriman dari Digital Alliance Dan seri yang dikirim ini adalah Seri terbaru Digital Alliance Yaitu adalah Racing X Dengan warna Glacier Ice Wih gila gak tuh Mantep sekali gitu kan Setahun ganti kursi gaming 2 gitu kan Nah jadi disini gue bakal rakit si kursi gaming ini Dan gue bakalan sambung lagi si video ini di 3 hari kemudian setelah gue coba Karena gue tuh gak bisa kalau cuma sekedar Nyobain review gitu kan Rakit review terus dicobain udah gak bisa Gue harus minimal kasih experience 3 hari Karena ya ini kan barangnya gak murah Jadi gue harus kasih sesuatu yang luar biasa ya cuy ya Oke kita akan masuk ke dalam scene perakitannya Jadi ini akan ada cinematic ad dan begitu Dan langsung masuk ke scene berikut ini cuy Terima kasih telah menonton! 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 Oke kursinya udah beres gue rakit ya Dan sebenernya sih ini gue udah pake selama 3 hari nih Dipake langsung live streaming Sekali live streaming itu 5 jam buat kasih experience sama kalian semua nih ya Oke tapi sebelumnya nih sebelum kita ngebahas tentang masalah kenyamanan dan lain-lain Gue bakal cerita dulu experience saat gue pemasangannya dulu nih ya Jadi begitu barangnya dateng itu barang bisa gue angkat sendiri cuy Entah karena si materialnya kurang berat atau guanya yang sudah bisa mengangkat yang jauh lebih berat gitu kan Disitu gue agak spek misko ringan gitu kan Nah tapi pas gue tanya sama yang lain berat kok sama beratnya dengan yang oh berarti memang tenaga gue yang jauh lebih berat gitu kan Nah experience saat pemasangan nih ya kan Wah ternyata gampang banget ya berbeda dengan kursi gaming yang lainnya Yang ini jauh lebih simple, jauh lebih gampang dan si presisi dari si baut-bautnya itu bener-bener sangat oke banget ya cuy ya Dari pemasangan roda, pemasangan hidrolik, terus pemasangan dari si bantal-bantalnya ataupun back supportnya gitu kan Lalu dari masalah recliningnya ini jauh lebih gampang dibanding kursi gaming yang pernah gue rakit sebelumnya cuy Nah guys lo jadi disini gue bakal kasih experience tentang masalah desainnya nih Ini karena sebagai patokan utama ya desain itu adalah hal yang terpenting Karena bagaimanapun nih kalau misalkan kalian pengen jadi seorang live streamer, kursi gaming itu masuk ke dalam inframe kamera Jadi jelas kursi gaming itu harus yang bener-bener sangat oke banget ya Kalau misalkan kursi gamingnya yang menurut gue kurang gitu kan Nanti jadi bahan sorotannya tuh jadi gimana gitu Ada beberapa juga mungkin netizen yang bakalan ih kok kursi gamingnya kok kayak gitu gitu Nah tapi gue sangat percaya diri banget dengan si Digital Alliance Racing X ini ya Nah biasanya kan kalau misalkan gue kursi gaming warnanya hitam gitu kan ataupun hitam biru Nah kali ini gue dikasih pilihan sama Digital Alliance nya Karena si Digital Alliance Racing X ini tuh ada berbagai macam warna ya Jadi kita langsung sebutin aja putih terus juga biru, orange, kuning gitu kan Dan kalau nggak salah ada yang merah juga gitu ya Nama detail-detailnya lo bisa cek nanti di bawah ini bawah ada warna Glacier Yang gue tuh namanya Glacier apa Glacier S atau Glacier White Nah disitu ya ini nama-namanya Jadi lo misalkan tertarik dengan si Racing X ini lo bisa pilih dengan warnanya Nah jelas lah begitu banyak pilihan warnanya yang biasanya gue bosen dengan warna hitam Gue sekarang pilih yang warna putih gitu kan Atau Glacier White ataupun Glacier S ya gue lupa serius ya Nah disini gue langsung pilih yang Glacier White Karena ya gue pengen ada suasana baru di in-frame kamera gue Yang biasanya warnanya selalu dark, selalu hitam gitu kan Jadi gue akan menyesuaikan dengan overlay streaming gue Warnanya putih ataupun warnanya putih apa ini Putih abu ya, putih grey gitu kan Ih keren gila sih, keren parah ini Memang kursi gila, keren gitu kan Langsung beda banget gue dapet antusiasme yang sangat luar biasa banget Di saat gue live streaming gitu kan Wah bang gila banget itu kursinya keren banget warnanya putih gitu Tapi ada beberapa juga yang memang menyayangkan Katanya kenapa bang warnanya putih ini cepat kotor gitu kan Nah gak usah khawatir sih kalau masalah kotor Karena ada sih masalah kulit ini yang mudah banget dibersihin kan Padahal gue tuh ngerokok Udah tau kalau ngerokok itu kan warnanya kuning gitu kan Bakal takutnya warna kuning kayak gimana Tapi ini mudah banget sih buat dibersihin gitu kan Nah lalu gue akan bahas lagi dari masalah si desainnya tadi kan Masih lanjut juga nih Masalah desainnya tuh warna putih Dan ini ada kayak ornament racingnya banget Sesuai dengan namanya yaitu adalah si Racing X Jadi begitu gue dudukin gue kayak berasa di kursi balap gitu cuy ya Dan ya menurut gue ini cocok banget Kalau misalkan kalian yang memang suka dengan game-game balap Dan kalian menggunakan si Racing X ini Ini akan masuk banget dengan tema game yang kalian mainkan cuy Oke untuk ornament-ornament design yang lainnya Menurut gue ini agak sedikit berbeda Kalau misalkan yang kursi gaming biasanya gue pake Itu sayapnya dia agak sedikit melebar keluar gitu kan Terus dia ornament-ornament kayak Apa namanya kursi mobil sparko nya tuh detail banget Nah tapi kalau ini dia tuh nggak Jadi kalau misalkan lu lihat dari si desain Dari si desain ornament dan dari desain si modelnya ini Untuk si kursi gaming dia agak sedikit lebih gemuk Dan ini menguntungkan gue banget Karena badan gue kan loh tau sendiri lah Badan gue ini gede banget kan Jadi so sangat enak banget Di saat gue langsung pakenya Begitukan ya Nah begitu gue balik nih Kalau misalkan kita balik si kursi gamingnya nih Dan lu bisa lihat sini Hanya ada logo digitalis di belakangnya Nggak tau kenapa sih Ini satu-satunya kursi gaming yang tidak membranding Ya di bagian si head ininya ini cuy Di bagian headnya Lu bisa lihat sendiri kan lah Dari bagian headnya ini Hanya ada tulisan racing Tidak ada logo dari si brandnya tersebut cuy Gue heran kenapa gitu kan Tapi ini menurut gue oke juga sih Bagus juga ada kadang beberapa live streamer yang Suka ditutupin kan Itu karena ya akan ada mungkin sponsor yang tidak akan nge-branding dia Karena dia sudah disangkanya sudah di-branding sama kursi gaming itu Begitu cuy ya Nah menurut gue sih Gue tetap bakalan memperlihatkan Ataupun memperkenalkan bahwa kursi gaming adalah Kursi gaming digital alliance gitu ya kan Meskipun tidak ada logo labelnya Tapi orang sudah mengetahui bahwa Oh itu adalah ciri khas digital alliance racing x Oke selanjutnya kita langsung aja Ngebahas dari masalah build quality Dan build material dari si kursi gaming racing x ini cuy ya Yang pertama nih gue bakal bahas dari masalah kelembutan si kulitnya ini Kalau misalkan biasanya yang kursi gaming yang pernah gue pake Itu kan si kulit-kulitnya itu Ya standarisasinya kulit untuk kulit jok mobil gitu kan Dan memang agak sedikit keras Dan lumayan agak sedikit Apa ya namanya ya Karena warna hitam mungkin gitu kan Jadi kalau misalkan dipake untuk jangka waktu lama bertahun-tahun Si agak suka ada kayak gerat kan gitu kan Harus-harus kita maintenance lagi pake lotion Ataupun kayak gimana biar tetep mengkilat Nah untuk di bagian ini karena dia ini warnanya putih gitu kan Dan gue liat pun juga kayaknya dia tidak akan menge-scratch gitu Karena gue kurang tau sih dari bahan kulit apa disini Cuman kalau gue liat disini kulitnya tetep dibahasnya adalah kulit sintetis ya Dan memang bukan kulit real kulit asli gitu Tapi yang gue pegang disini ya Ini adalah si back supportnya ya Si kulitnya tidak menge-scratch Jadi kalau misalkan gue garuk-garuk tuh Dia kayak gak ada kurik Kurik itu kayak yang warna putih-putih Nah ini dia gak ada banget Dan si kulitnya ini tuh bener-bener Meskipun gak break table Tapi dia ini bener-bener masuk dengan si Foam yang ada di dalamnya Menurut gue gitu cuy Jadi bener-bener bisa dibilang ini Salah satu kursi gaming yang paling empuk yang pernah gue punya Karena sebelumnya udah tau sendiri lah Kalau misalkan lu lagi gue lagi streaming Kalian selalu nanya Bang kursi gaming yang enak buat Berjam-jam apa gak ada Karena kursi gaming itu rata-rata keras Tapi nah ini yang berbeda gitu kan Di saat gue menggunakan Digital Alien Racing X ini Gue merasakan yang namanya empuk banget Dan ini bener-bener di luar Pranalar gue langsung Wah berarti ternyata ada juga kursi gaming yang memikirkan kenyamanan dari segi keempukannya Nah satu alasan juga buat kalian yang tau kenapa sih kursi gaming itu didesain Biar dia tuh keras Ataupun gak yang terlalu empuk seperti kursi office atau kursi director Karena pada dasarnya kursi gaming itu untuk bisa kalian fokus di saat main game tersebut Kebayang kalau misalkan si kursinya empuk Kalian udah pasti ambura dulu konsentrasi AIM kalian pasti bakal berantakan gitu kan Jadi kalau misalkan kalian yang memang mencari kenyamanan Dan mencari keempukan Menurut gue Digital Alien Racing X ini Bener-bener yang paling tepat banget Kursinya gak terlalu keras banget ya Dari masalah si foamnya gak terlalu keras banget Bisa dibilang sebagai kategori kursi gaming paling empuk yang pernah gue pake cuy Nah oke tadi kita ngomongin masalah dari kenyamanan keempukannya Begitu kan Nah selanjutnya ada apa lagi gitu kan Dari masalah si build quality nya Apakah ini bisa kuat gak sih dipake untuk beberapa tahun ke depan Oh jelas lah menurut gue ya Karena dari besinya yang terdapat dari si kursi ini tuh Menurut gue udah yang sangat oke banget ya Apalagi dari bagian si rodanya ini cuy Lo bisa ada sendiri dari matchmaking rodanya bersegi perwarnaannya Nah dulu biasanya dari kaki-kakinya ini Ada dibilangnya itu adalah kaki 5 star ya kan Jadi berbentuk seperti bintang begini Nah sebelumnya memang di kursi gaming lain itu terbentuk semuanya dari besi full total Tapi ini terbuat dari nilon Yang akan membuatnya tidak akan mudah yang namanya karatan cuy Jadi memang kalau bisa dilihat Wah kok kursi gaming itu harus 5 star nya harus yang besi gitu Ya memang misalkan Cuman tidak memikirkan yang namanya krosi Ataupun yang namanya karatan Apalagi kalau misalkan ruangan kalian itu lembab Kalau misalkan bahannya besi itu pasti bakalan karatan Tapi kalau ini dari bahannya nilon Dia akan memiliki ketahanan yang sangat kuat Tapi dia memiliki kelebihan yang itu tidak ada Yang namanya anti krosi ataupun karatan cuy Nah selanjutnya disini gue bakal bahas juga dari masalah build quality Dari masalah si amresnya ini menurut gue sangat empuk banget ya gitu kan Berbeda dengan ya amres-amres yang lainnya yang pernah gue pake pun Ya rata-rata si sikut gue ini bakalan jadi sakit Nah tapi dia ini kehitungnya menurut gue ya standar lah Tidak terlalu keras Tidak terlalu lembut Dan ini bener-bener sangat kuat banget Cuman ada sayangnya banget Kalau disini Di bagian amresnya itu Kayak apa ya Si pernya itu gak kurang padat Jadi kalau misalkan gue kegi sini sedikit Dia kayak langsung berputar gitu ya Nah cuman nanti mungkin akan gue benderin Biar itu dia bisa lebih kokoh lagi Begitu Nah lalu dari masalah tinggi si amresnya ini Menurut gue ini agak sedikit kurang tinggi ya Jadi sehingga Gue harus agak sedikit ke bawah begini Jadi biasanya kan di sebelah di bagian sini Tapi sekarang harus agak sedikit ke bawah Itu mungkin agak sedikit kurangan dari gue ya cuy Nah oke cuy Selanjutnya jadi gue bakal bahas tentang Masalah fitur-fitur dan kelebihan Dari si kursi gaming ini Yang pertama Yaitu yang wajib banget Dimiliki oleh seorang kursi gaming Seorang lagi ya Sebuah gitu ya Sebuah kursi gaming Yaitu adalah dia harus memiliki Reclining 180 derajat Dan Racing X ini sudah punya Contohnya Reclining tuh apa sih bang Biasanya di kursi gaming itu Soalnya ada tuas di belakangnya Lu tinggal tarik Dan lu bisa langsung jadi Kursi rebahan Gitu kan Nah Entah banget sih Meskipun gue jarang pake Karena gue tuh orangnya tidak suka Bukan kemukum rebahan Begitu sih Ya kalo mau rebahan Mereka di kasur Gitu kan Nah tapi ini salah satu kelebihan Yang memang wajib dimiliki oleh Kursi gaming Begitu kan ya Nah oke Selanjutnya jadi gue bakal bahas Dari masalah si amresnya ini Yang sudah ada fitur 3D nya Jadi lu bisa naikin ya Eh bisa majuin Itu si amresnya Bisa dikebelakangin Gitu kan Lalu bisa lu kepinggirin Nah ini tuh enaknya Kalo misalkan kita seorang Livestreamer gaming mobile Lu bisa lesen dari Kalo gue live streaming Gitu kan Kadang gue suka Ngotek-ngotek Dari si masalah amresnya ini Untuk masalah yang namanya handling Misalkan kayak begini nih Handling itu Gue tangannya begini Dan gue lagi megangin Si handphonenya Gitu kan Nah cuma ada sedikit kekurangan Kata gue ya Karena dari si masalah amresnya ini Dia agak sedikit melebar Gak tau karena mungkin Badan guanya yang memang Begini posturnya Gitu kan Kalo misalkan Kalian yang berbadan Postur tinggi Mungkin gak masalah ya Dari masalah ketinggian amres Ataupun kelebaran amresnya Gak masalah Cuman kalo menurut gue Gue kayaknya harus ada Suatu pembantu lagi Yang dimana si amresnya ini Agak lebih deketin lagi Begitu Jadi biar bisa Bener-bener sangat enak banget Kalo ini memang Agak sedikit kejauhan Nah tapi buat kalian Yang bermain gaming PC Ya disaat menggunakan Amres seperti ini tuh Posisi derajatnya Dari antara si amres Ke mejanya itu Bisa sangat ngepas banget Jadi ini bakal bisa ngebantu Disaat lu pengen Narik aim Begitu kan disaat lu pengen Yang ngegeser-geserin Si mosnya Gitu itu bakal Kebantu enak banget cuy Nah oke selanjutnya disini Gue bakal bahas Dari masalah si rodanya nih Menurut gue rodanya Ya gue sih Gak terlalu banyak Yang dipake untuk Muter-muter di ruangan Begitukan Jadi cukup Di satu tempat Palingnya cuman mundurin Majuin doang gitu Hanya sekitar beberapa cm ya Menurut gue sih Tapi untuk Jarak ruangan gue Yang sesempit ini Untuk rodanya Dia gak berisik gitu Dan mudah juga gitu Untuk kita pengen mundurin Ya dia langsung mundur Kadang ada yang suka Ketahan kayak Kayak gimana si rodanya gitu Nah si detail lens Stretching S ini Menurut gue rodanya Udah cukup oke Dia cukup sensitif lah Bahasanya gitu Lalu juga Gak ada suara-suara Yang aneh Gak ada suara-suara Yang bising Dan bener-bener Bisa sangat senyap banget Itu sih menurut gue Untuk kelebihan dari Masa roda Si Digital Alien Racing X ini cuy Oke disini ada yang lupa Yaitu tentang masalah Yang namanya Back support Atau lumbar support Gitu kan Yang dimana Biasanya ini adalah wajib Di setiap kursi gaming Ada kayak bantalan Begini lagi Yang ngebantu back lo Ataupun bagian belakang lo Itu biar tetap Yang namanya tegak Nah cuman Mau kursi gaming segimanapun Ataupun mau kursi yang Kayak gimana pun Gue memang Tidak terlalu suka Menggunakan yang namanya Back support Kayak gini Karena gue itu Ya gue nge-gym Gue olahraga Dan di belakang Dimaksudnya di bagian back gue Sudah ada ototnya Sehingga kalau misalkan Gue pake yang Begini Itu malah jadi kayak Yang kararagok gitu Jadi yang kayak Yang nahan Begitu Sehingga padahal Memang kalau gue dari kecil Dibiasain Kalau gue duduk itu Memang harus agak sedikit tegak Gue jarang ada yang ngebongkok Ataupun kayak gimana So jadi gak masalah banget sih Lagian juga di bagian Belakangnya Di bagian sandara Ini menurut gue Udah sangat empuk banget ya Jadi misalkan Di saat gue Gak menggunakan Si bantalan belakangnya Ataupun si lumbar supportnya ini Ini udah sangat kebantu banget ya Bagian belakangnya ini Sandara ini Paling empuk Di antara semua kursi gaming Yang pernah gue pake cuy Jadi Gak usah lagi Gue menggunakan yang begini Gitu kan Menggunakan si lumbar supportnya lagi Jadi awalnya gue pake Tapi ada sedikit sesuatu Yang mengganjal Karena ya masalah si back gue Ada ototnya Sehingga kurang enak Gue lepas gitu Dan gue pake Ternyata ini jauh lebih enak Gitu menurut gue Gak ada terus pun Juga dari masalah si back Juga di bagian belakangnya ini Dia tuh gak panas Biasanya kan ada beberapa Kursi gaming Yang belakangnya ini panas Di saat kita pake Untuk berjam-jam Tapi si digital light tracing ini Gak ada panas-panasnya geli Mungkin ini adalah pengaruh Dari si kulitnya Yang sintetis ini cuy Terus juga dengan warnanya Yang putih ini Biasanya kalau ke warna hitam kan Dia akan jauh lebih panas Dibanding dengan warna putih Gitu Oke ini adalah poin terakhir Yang dimana gue bakal kasih eksperian Di saat gue menggunakan Kursi gaming ini Intinya itu adalah Enak atau enggak ya Jadi bagian rangkumannya Gimana sih ya Oke jadi disini Gue udah pake selama 3 hari full Dan ini bener-bener Saat gue pake Untuk live streaming Selama 5 jam Per live streamingnya Lo bisa lihat dari cuplik Ke cuplikan Bahasa live streaming gue Gue full menggunakan kursi ini Apa yang gue rasain Oke di hari pertama Di saat gue masih menggunakan Lumbar supportnya Gue masih ada penyesuaian Disitu kayak ngerasa Aduh gue biasanya kan Udah lama pake 2 kursi gaming Yang sebelumnya tuh kan Masih ada gimana-gimana Tapi gue langsung Begitu krek gitu kan Wah enak Ini begitu duduk Udah langsung empuknya Kerasa Cuman dari bagian backnya Kayak masih ada yang kurang gitu kan Pertama dari bagian back Dan dari bagian Si masalah armrestnya ini Oke begitu gue buka Si lumbar supportnya Dan gue langsung Apa namanya Setting-setting lagi Di bagian armrestnya Gue turunin Gue naikin Disitu gue mulai ngerasa Yang namanya enak banget Nah di hari kedua Gue baru merasakan Yang namanya Enak bangetnya Itu bagaimana gitu kan Empuknya gitu kan Terus dari AC itu Langsung masuk ke dalam Si kursi ini Hingin buat si kursi ini Itu bener-bener sangat dingin Karena putih itu kan Nyerap dingin ya Jadi dia jauh lebih enak banget Gitu kan Lalu masuk ke dalam Hari ketiga Disini gue makin percaya diri banget Di saat gue menggunakan Si kursi gaming ini Gitu kan Jadi bener-bener Kayak misalkan Dari segi sandaranya Dari segi bantalan Yang ada di depan ini Gue udah mulai bisa Yang menyesuaikan gitu kan Mulai masuk gitu kan Dan mulai Mulai enak lah Dengan badan gue Mulai masuk dari segi Si kursi foamnya Dari segi busanya Kedalam badan gue Begitu Nah lalu disini Ada beberapa kelemahan Yang mungkin karena Ini adalah warnanya putih Dan gue ini merokok Jadi kalau misalkan Gue ada rokok yang Sekarnya itu ya Itu lah Untung rokoknya itu Masuk ke dalam ini Jadi ada sedikit-sedikit Kayak warna hitam gitu Cuman pagi-paginya Misalnya gue bersihin lagi Gue bersihinnya pake Lotion gitu kan Atau pake Anduk dingin itu Eh anduk dingin Anduk basah Itu udah mulai Bisa hilang lah gitu kan So jadi kesimpulannya Gue sangat puas banget Dengan kursi gaming Baru gue ini Si Digital Dressing X ini Cuman ya memang Setiap produk itu Tidak ada yang namanya Sempurna gitu kan Pasti ada aja Kelemahannya Dan Kekurangannya disini Yang bakal gue bahas Yang pertama adalah Dia ini tidak ada yang namanya Vogue System Yang dimana Vogue System itu Kayak Mue metodenya ayunan lah Nah tapi disini Ini gak jadi masalah Menurut gue Karena kalau misalkan Ada kursi gaming Yang memiliki Vogue System Karena badan gue ini Memang gak terlalu tinggi Begitu kan Kadang si kaki gue tuh Langsung jingjit Langsung jingjit Karena dia Posturnya ketinggian Cuman ada beberapa Kalau misalkan Posturnya tinggi Memang wajib Kayaknya pakai yang Vogue System Karena Menurut gue Kursi gaming ini Kehitung lebih pendek Dibanding kursi gaming Yang masih ada Vogue Systemnya Atau yang sudah ada Vogue Systemnya Gitu cuy ya Cuman gak masalah juga Karena gue jarang pakai Menggunakan Vogue System Dan kalau misalkan Ada kursi gaming Yang tidak menggunakan Vogue System Dia bakal jauh lebih awet Dibanding yang menggunakan Vogue System Cuy Begitu ya Nah cuman untuk fitur-fitur yang lainnya Kayak reseclingnya Terus pun juga Dari masalah lumbar supportnya Dan juga dari masalah Apa ya Pergerakan rodanya Itu sudah masuk sebagai kriteria Kursi gaming terbaik Menurut gue Dengan harga yang paling termurah Nah oke Mungkin saat ini untuk review gue Tentang kursi gaming Digital Asian Racing X ini Menurut gue ini adalah Sangat worth it banget So jadi kalau misalkan Kalian yang pengen Ngebeli langsung aja Karena Yang warna putih itu Limited edition banget cuy Jarang ada banget juga Kursi gaming yang memakan warna putih Dan warna putihnya ini Bener-bener paling aman Gitu kan Gak akan ngebuatnya tuh Jadi warna kuning Gitu ya Mantep ya ini ya So begitu aja Review dari gue Dan jangan lupa Ada kesempatan pada waktunya Hormati gurumu Sengah temanmu Itulah tanya kumur budiman See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax